Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Selfolia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Diduga akibat obat nyamuk, tiga rumah di Samarinda terbakar. Kemeriahan berlangsung saat warga Stasiun 1 Teluk Bayur merayakan hut ke-79 RI. Polisi siapkan ribuan personel untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024. Intro Api yang membakar rumah di Jalan Kulintang, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Jumat pagi cepat membesar. Itu karena bangunannya terbuat dari kayu. Musibah itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Petugas dan relawan damkar bekerja cepat. Itu dilakukan agar kobaran tidak meluas. Warga menyebut api bermula dari lantai rumah yang tidak berpenghuni. Dari lantai rumah kosong. Dari lantai rumah kosong. Kemudian apa yang terjadi bang? Setelah itu sam, yang dari setar rumahnya kalau setar rumahnya tak tahu, sam, katanya apa kita mau. Bang, sam, boleh masuk ke dalam, ngambil pengadap saya. Apabila dua-dua tak bawa, kemudian yang satu di cabai, baru kita silahin dalam, kita bukul pemadap-pemadap datang. Ada berapa rumah? Yang rumah kosong satu, rumah dua. Berarti berapa bangunan, bang? Tiga rumah. Tiga rumah ya? Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan menyebut informasi kebakaran diterima pukul delapan. Agar kobaran cepat dipadamkan, mereka mengarahkan tiga posko ditambah bantuan dari relawan damkar. Sejauh ini penyebabnya belum diketahui karena satu pihak menyebut api dari obat anti nyamuk dan pihak lain menyebut asal api dari kompor. Tadi kami menerima informasi kebakaran, tempatnya di pukul jam 8.00, membakar tiga buah matunggal dan dua rumah terdapat. Setelah satu jam berupaya, pebaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan penyebab pasti kejadian diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi meringkus AR seorang pemuda berusia 25 tahun warga jalan sepakat 2 kampung baru tengah Balikpapat. Ia ditangkap usai menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan senjata tajam. Ironisnya, pembunuhan terjadi di rumah mendiang sesaat setelah korban mandi. Kompol Teguh Sanyoto Balikpapan Barat menyatakan, sesaat setelah menghabisi ibu kandungnya, pelaku dengan membawa uang 30.000 rupiah melarikan diri ke arah Batu Ampar dengan naik angkot. Pelaku akhirnya tidak bisa berkutik saat polisi menemukan dan menangkapnya. Saat penangkapan pelaku tengah duduk di sebuah rumah ibadah yang berada di kilometer 11. Pelaku dengan bermudalkan membawa uang 30.000 rupiah langsung naik angkot. Naik angkot dengan tujuan ke Batu Ampar. Nah itu dengan bayar 10.000 rupiah, setelah itu langsung jalan menuju ke puluh 11. Jadi uangnya sekarang masih 20 rupiah. Jadi dia setelah dari Kambung Baru Tengah langsung menuju ke Batu Ampar, setelah itu di Masjid Da'watul Islam ini dia duduk-duduk di situ di kilometer 11. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup. Peristiwa mengenaskan itu terjadi malam hari. Amir Hamzah dan Ruslan melaparkan dari Balikpapan. Tim BWBD Warga Karangrejo Gang Rohani Balikpapan Tengah resah menyusul pergeseran tanah. Tercatat satu rumah rusak dan dua lainnya terdampak. Warga khawatir pergeseran tersebut akan semakin meluas jika kondisinya tak segera ditangani. Dari warga disebutkan pergeseran tanah itu sudah berlangsung selama 10 hari. Terus bergesernya permukaan tanah menyebabkan dinding salah satu rumah miring. Mereka khawatir kondisi tersebut mengancam keselamatan warga yang melintas. Mereka pun meminta agar pemilik rumah segera membongkarnya. Jadi gini Pak, saya jelaskan ini longsor dari rumah. Ada pergerakan tanah mengakibatkan fondasinya bergeser dan dampaknya terkena di rumah sebelah ini Pak. Yang dikhawatirkan dari pergeseran atau longsor ini efeknya ke rumah sebelahnya Pak. Tindakan kami sudah lapor ke BAYRT untuk ditindaklanjuti Pak. Ya begini, karena dinding itu sudah miring lepas daripada balok apa segala. Jadi disini kan jalanan. Saya khawatir pas orang lewat itu rebah malam-malam. Jadi semalam-malam saya menundang, saya bilang selamat sampai besok. Tidak apa-apa jadi besok saya suruh bongkar. Alhamdulillah sudah dibongkar habis, yang membahayakan sudah habis dibongkar. Cuman ya itu, ya kendala biaya itu. Longsor ini sudah berapa hari Pak? Ya. Longsor ini sudah berapa hari? Sudah berapa hari longsornya? Sudah kurang lebih 10 hari sudah. Petugas BPBD yang melihat kondisi lapangan akan secepatnya melaporkan temuan tersebut keatasannya. Ia pun meminta warga lebih waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Jadi Bapak agar selalu berhati-hati akan datangnya longsor lanjutannya. Kita sudah mengerosak di TKP, nanti kita akan melaporkan ke BWB di Balikpapan. Dan kita juga sudah mengerosak di TKP, nanti kita akan melaporkan ke BWB di Balikpapan. Terusakan, terusakan meningkat dalam beberapa hari ini. Warga berharap pergerakan tanah tidak berlanjut agar mereka tidak semakin resah. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah warga ini tengah mengumpulkan buah dari sebuah pikap yang terguling di kilometer 4 jalan Sanggabuana Balikpapan Utara. Warga nampak buru-buru memindahkan buah-buah tersebut karena akibat mobil terguling itu arus lalu lintas menjadi tersendat. Pengemudi pikap Airpendi menyatakan awalnya sudah mengambil ancang-ancang untuk menaiki perbukitan di jalan tersebut. Mobilnya mulai oleng saat hendak melintasi sambungan asfal. Upaya untuk mengurangi kecepatan dengan memasang rem tangan tidak banyak membantu hingga akhirnya mobilnya oleng dan terguling. Selamat menikmati. Setelah buah dalam mobil disingkirkan, polisi dengan dibantu sejumlah warga mendirikan mobil tersebut. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah pria di stasiun 1 Teluk Bayur ini tengah bersiap-siap mengikuti lomba mengisi air ke dalam botol. Namun, lomba ini tidaklah mudah sebab pesertanya harus memasang corong air di wajahnya. Itu dilakukan agar jarak pandangnya terbatas. Lomba untuk memeriahkan hut ke-79 kemerdekaan RI di lingkungan RT-9 ini semakin meriah karena panitia menyiapkan sejumlah lomba, mulai memasukkan pipet ke dalam botol hingga lomba memukul paku dengan menggunakan palu. Meski terbilang sederhana, namun sejumlah peserta gagal. Itu karena pakunya banyak yang terlepas. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat kerjasama dan sumbangan dari warga. Kita adakan dengan kolaborasi pemuda dan warga untuk pelaksanaan kenyataan ini. Jadi untuk pendanaan ya, karena sifatnya selalu paketana, jadi kita di samping dapat dari sponsor juga dapatkan sumbangan dari warga. Bagi warga, kegiatan seperti ini sangat menarik. Mereka bisa menjadi lebih akrab dan bergembira bersama. Sebagai warga, berarti seru sekali ini ya? Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi untuk leluhkan. Karena memang acara ini kan setahun sekali. Jadi harus leluh. Kegembiraan itu dilengkapi dengan pemberian hadiah kepada para pemenang termasuk Lomba Jalan Sehat yang digelar pagi hari. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.